Ia pemirsa bertempat di ruang temporer Musim Sikinca Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, bersama Musim Sikinca Jambi resmi membuka pameran anjaman tradisional Jambi pada Senin 10 Juni 2024. Guna mengenalkan kepada masyarakat dan pelajar sejarah dan perkempakan seni anjaman dan kegunaannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bersama Musim Sikinca Jambi, menggelar pameran anjaman tradisional Jambi yang dipusatkan di ruang temporer Musim Sikinca Jambi pada Senin 10 Juni 2024. Pembukaan pameran ini diresmikan dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi, SOS MSI, didapingi oleh Ketua Musim Sikinca Jai Ervin Apriyanti, Eskom. Selain itu, turut hadir pula pejabat Eslon 3 dan 4 di lingkungan Disput Par Provinsi Jambi, Dirpam Opfit Polda Jambi, Kepala Sekolah dari berbagai satuan pendidikan, Jamat Lanepura, Lurah Sungai Putri, para komunitas dan pengerajan UMKM, serta tabu undangan lainnya. Sementara, tema yang diangkat pada pameran temporer Musim Sikinca Jai ini ialah Musim Dikenal, Sejarah Dijaga, Budaya Lestari. Imron Rosyadi, SOS MSI, selaku Kadis Butpar menyampaikan, anjaman merupakan salah satu koleksi museum yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Jambi tidak kalah dari daerah lain, memiliki berbagai motif anjaman yang selalu dibanggakan di berbagai event apapun. Melalui pameran ini, dirinya mengajak pengrajin dan UMKM untuk dapat meningkatkan ekonomi melalui produksi anjaman yang ada di daerah Jambi untuk kepentingan usaha dan dikembangkan sebagai salah satu potensi unggulah. Yang pertama, output yang kita harapkan dari sisi edukasi. Dari sisi edukasi, artinya kita memperkenalkan warisan budaya dinik moyang kita kepada generasi undang, khususnya para pelajar dan para pelajar, bahwa dinik moyang kita dan bumi kita memiliki ketampilan yang sangat baik dan sangat bagus dan jangan sampai ketampilan ini kurang. Oleh karena itu, lagi dari semudah, kita berikan edukasinya terkait dengan anjaman terimpunan ini, agar seni anjaman ini tidak terkutus, tetap dilesarikan. Yang kedua, yang kita harapkan dari pameran anjaman ini, kita berharap melalui pameran ini ada beberapa koleksi anjaman yang sudah muncul. Ini dapat menjadi inspirasi dari para pelaku ekonomi kreatif di bidang kerajinan ini. Kemudian, Kepala Museum Siginjai Jambi, Ervin Aprianti, Eskom, mengatakan jika pameran ini akan dilangsungkan dari tanggal 10 hingga 15 Juni 2024. Ada pun jumlah koleksi yang dipamerkan sebanyak 94 koleksi anjaman dari berbagai daerah, serta melibatkan 10 pengrajin anjaman yang ada di Jambi. Apa yang paling cukup dijadikan di Barometal untuk WMK yang menjadi inspirasi? Oke, untuk di Jambi sendiri, itu pengrajinnya yang terlibat itu berapa jumlahnya, Bu? Ada sekitar 10 orang di tempat ini. Mungkin harapannya juga sedikit. Harapan saya supaya pameran ini nantinya bisa menjadi inspirasi para pengrajin dan penerang. Saya ingin.